Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Band metal berhijab asal Garut, Jawa Barat, Voice of Baceprod baru saja mencatat sejarah di salah satu festival musik terbesar di dunia mari kita beralih ke VOA Entertainment Update bersama Gandhira Pratama Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update You won't stop, shop for everything pop Ada berita keren sekali nih Band metal berhijab Indonesia, Voice of Baceprod baru saja mencatat sejarah di salah satu festival terbesar di dunia Band metal dengan personel berhijab dari Indonesia Voice of Baceprod yang terdiri dari basis Widi Rahmawati vokalis dan gitaris Firda Marsha Kurnia dan drummer A.C.T. Aisha menore sejarah sebagai musisi Indonesia pertama yang tampil di salah satu festival musik terbesar di dunia Glastonbury Festival di Inggris Bagi Voice of Baceprod, Glastonbury merupakan panggung terbesar mereka jauh dari kampung halamat di Garut, Provinsi Jawa Barat Bebannya itu gede banget karena kan udah bukan lagi nama VOB yang diangkat nama persenal kita tapi juga nama negara punya negara Indonesia gitu Selain itu, band ini juga sempat tampil di venue ikonik sebuah gedung pertunjukan bergaya Victoria yang dibangun tahun 1884 The Dome di kota London Meski popularitasnya secara internasional sebagai satu-satunya band metal yang berhijab semakin dihargai Voice of Baceprod masih menghadapi stigma di luar negeri dan di tanah air Kita kan bawain musik metal nih terus di kampung terutama kan suka dianggap kalau musik metal itu musik setan nggak cocok dimainin sama perempuan apalagi kita berhijab Walaupun begitu, para fans tetap mendukung band ini Menurut saya malah di jaman yang sekarang tuh kan emang perempuan kan udah lebih banyak yang berhijab juga ya jadi untuk metal berhijab tuh justru bagus gitu maksudnya berhijab bukan berarti jadi penghalang buat main musik apapun Setelah tour di Inggris ini Voice of Baceprod akan menggarap album baru serta berencana membangun sebuah komunitas dengan calon musisi-musisi muda Indonesia Kita nanti bikin komunitas, kita bikin gerakan disitu terus kayak untuk Bala Ceprod yang mungkin belum punya kerjaan juga nanti kita akan bikin semacam usaha kecil-kecilan yang bisa mereka kelola terus nanti di ruang itu juga kita maunya memberdayakan komunitas disana Gokil, keren sekali, kita tunggu ya albumnya Oke masih ngebahas tentang rock band dari Indonesia kali ini Realty Club baru saja tampil di radio show terkenal Audio 3 Saat tour untuk pertama kalinya di Amerika Serikat dan Kanada band indie rock dari Indonesia Realty Club sempat merekam penampilan live untuk rekod label khusus artis-artis indie Audio 3 di kota Chicago Mereka membawakan enam lagu hits mereka termasuk termasuk Am I Bothering You dan Anything You Want Pertunjukan plus interview sepanjang 40 menit untuk Audio 3 sudah bisa dinikmati di Youtube serta streaming service lainnya seperti Spotify, Apple Music, dan Amazon Music Selain itu band ini juga akan tampil di beberapa venue di Indonesia sepanjang bulan Juli termasuk pertunjukan debut mereka di festival We The Best Wah hebat luar biasa punya telus Realty Club and good luck on your shows Oke sekian dulu dari VOA Entertainment Update Saya Gender Pertama Seringat dari Studio VOA di Washington DC I'll see you next time Peace Tetaplah bersama kami, peraya sesi pagi akan segera kembali ex Pour정 Regent itu bersama kami, tik tergets men meng itu Terima kasih.